Halo, perniakan nama saya Jati Udi Pramudio dari antropologi sosial Undiu 2019. Saya akan membawakan kesenian dari asal saya, yaitu dari Semarang dengan nama Gemelan Jawa. Gemelan Jawa merupakan seperangkat alat musik tradisional Jawa, yang disediakan dari gong, kenong, gambang, selempung, serta beberapa alat musik penamping lainnya. Kesimewaan alat musik gemelan Jawa adalah cenderung secara lembut, seperti sengaja menghadirkan suasana ketanangan jiwa, dan secara sengaja misi budaya hidup Jawa pada umumnya. Instrumen gemelan Jawa tidak bisa kita selepaskan daripada masyarakat Jawa, yang cenderung memelihara keseluruhan hidup, baik jasmani maupun rohani. Keadaan tersebut menjadikan alat Jawa selalu menghindari ekspresi temperamental, dan berusaha mengujudkan tradisi antar sesama. Wujud penyata yang bisa kita dapat tidak dalam musik gemelan adalah tarikan tarik rebab yang sedang, paduan kesimbangan bunyi kenong, sarong, kedang, dan gambang, serta suara gong pada setiap penutup irama. Secara etimologi, gemelan berasal dari istilah bahasa Jawa yakni gemelan, yang berisi menabuh atau memukul, yang akhirnya an yang menjadikannya kata benda. Jadi, gemelan bisa diartikan mengukul atau menabuh penda-penda. Komposisi musik gemelan disiptakan dengan beberapa tulang, sendiri dari beberapa putaran dan petet, serta dibatasi oleh satu gongan dan melodi, serta disiptakan dalam unit yang terdiri dari tempat nada. Komponen utama alat musik gemelan adalah gambu, logam, dan kayu. Masing-masing alat memenuhi fungsi itu sendiri dalam pakelaran masih gemelan. Setelah sejarah gemelan Jawa, mengenai sejarah gemelan Jawa, saya akan menunjuk pada salah satu artikel berdasarkan keterangan dari Gusi Puger Putra PP-12 dan serat Uda Praudono dari Kratong Surakarta yang pertama ditusui gemelan Kuman Raso di Limba. Gemelan serat sejarah gemelan tersebut dihimpun oleh gemelan Nagenwi Rajo Pangalwik pada tahun 1874. Disebutkan bahwa gemelan yang lain di tanah Jawa pertama kali adalah Gangsa Rara Seles Urku. Pada tahun 167, Sang Hyang Guru atau Sang Hyang Belak Nata atau Lokan Nata memberikan ijazah berupa suara kabungan jagad. Suara tersebut berasal di gambar Lokan Petana atau Lokan Nata. Menurut keterangan dari GPH Hadi Widjaya dari Redaksi Pusaka Jawa, hanya ada lima risikan dalam gemelan tersebut yang di Gending, Kopotok Manat, Kamatun, Tokotun, Saurani, Tokenong, Tetak atau Berdabat Den, dan Maburu yang saya sebut Dengan Bung. Di tahun 177, terdengar suara Matrim Karna dari Sang Hyang Indra atau Surendra yang di nama Sarendrum. Kisikannya tetap ada lima dengan suara Tembang Sekarkawi atau Arun. Pada tahun 336, pas Sang Hyang Indra, pacikan gemelan ditambah lagi dengan Sarodim atau Lumpur dan Ketatang yang selalu seberan tambah. Kata yang jelas mengenai adanya dengan Jika Jawa menurut Agus Buru Budoko, pelaku guru seni budaya SMA Tata Selawak, Panggio Eskar Eman atas dosen karawitan Sisi Surakata, dan Kera Harino Harina dan Profesor Tertimu Harina MSC, arkeolog yang tinggal di Bramban dan Lumpur Kota, dan penadima di Majalas Khamisat 2021 tahun 17, terdapat pada bukti wisit di Lurutuk Timur Budur dan jenis-jendiranya di Tanah Selawak. Pada beberapa bagian ini yang bisa dibuat dulu, dapat dilihat jenis-jendiranya gambar, yaitu kendang, tali yang di kalangan di lebar, kendang bergantung seperti priuk, sitar dan lecapi, simbal, suling, sarong, dan gamau. Pada candi lara jombrang, ramram, rambanan, dapat dilihat gambar, relif kendang sindis, kendang cemeru, kendang priuk, simbal, dan suling. Di sana digabutkan bahwa gamelan digunakan sebagai penggiri dari buka jarak kerajaan atau galak kelahan. Lalu, kita akan menelan bisnis gamelan jawa. Berdasarkan pada seluruh dunia, gamelan jawa terbagi menjadi 4 jenis. Masing-masing jenis memiliki informasi yang berbentuk tersebaran yang lebih-lebih baru. Oleh pengatang kelahan ini, cukup sedikit tahu sejarah gamelan. Jenis-jenis gamelan dimaksud di antaranya sebagai berikut. Gamelan Ideofon, atau instrument yang seberbunyi basal dari badan musik itu sendiri. Di sini digatakan sebagai paling tua usianya daripada badan musik lainnya. Dalam gamelan jawa, terdapat alam musik yang berpacauan seperti stupa, yang dibunyikan dengan tongkat pendek. Susunannya yang banyak dalam satu lancak dengan sebalik bola, ataupun jika susun yang sedikit yang masing-masing dalam satu lancak dikenong. Dalam hal ini, itu menjadi jenis instrument penting, bahkan istilah ini juga dipakai untuk mewakili seluruh artember keberanian. Instrument lain dalam kategori ini juga termasuk dalam alat musik, bilabilahan atau wilahan, tit gambang, dan sarong. Sama alat musik dalam kategori instrument videofon, tak ada sejak-sejak abad tersembilang. Itu bisa didapati di kitab ramayanan jawa kumana, sedangkan gambang dan sarong terbaik pada relif di cantik berbunyi. Lalu ada gamelan membran fonon, instrumen gamelan dengan sumber bunyi pada sambut kulit atau sedisnya. Lompok membran fonon telah dipoplar di kumula jawa sejak pertengahan akut sembilan. Kendang bisa dikatakan sebagai instrumen yang berbunyi pada orang tua. Macam-macam bentuk kendang terdapat pada relifnya di hidung budur, menjadi suku perambanan. Instrument lainnya adalah beduk dan terbang yang ada sejak abad berbulas. Setelah beduk bisa disempaik di hidung malam. Dalam kakawi, hari wangsa, kacat kacat raya, dan hidung pasal hujaya, ada instrumen sejenis beduk yakni tripakan. Dalam kitab kacat kacat raya, dan semua nasa tak-taka, ada istilah tabang-tabang yang melakukan pelakon menjadi istilah berubang. Lalu ada gamelan pleropon, yang disempaik dengan sumber bunyi yang berasal dari udai yang ditiap, seperti seroling atau suling, juga melakukan pelakon pada gamelan jawa. Sejarah kemusik ini sudah sangat tua, dan bisa ditimukan kecetnya, ada relif-relif shandi, termasuk seri buruk budur, juga ada di kitab ramai anak jauh kuno, yang disilahkan dengan tangsi. Lalu gamelan coro-diofon, instrumen musik yang menyakut akutik bersenar, yang dipotik dan disesek. Dalam gamelan jawa, ada rebab dan celafon. Almosif ini dikatakan mendapat pengalaman dari bulen war. Rebab dengan bersenar mungkin memang asli bestial. Adapun celampungi artinya memberi pesan ke Eropa, yang terbang pada penilis menjadi jago. Oke, selanjutnya, saya akan menjelaskan, tang fungsi dari gamelan jawa. Yaitu, gamelan jawa atau gamelan ageng, atau penyajian dengan pesan perangkat gamelan, digunakan untuk menyajikan ganti-ganti. Biasanya dipakai untuk geringan musik, atau penyajian wayang, baik wayang kulit, maupun wayang orang, atau pak, talian-talian jawa, dan lain-lain. Bagaimana gamelan agama ada untuk penyajian ganti. Dan yang kedua adalah gamelan agama serangan upacara. Lalu selanjutnya, kita akan menggas kritis istimewa musik gamelan. Yang pertama adalah gamelan. Dua satu set 10 sampai 14 gampung kecil, di posisi horizontal yang tersusun dalam bulan beratang. Letakannya yang jatah saling, yang merantang pada bingkat bayu. Kemain duduk di tengah-tengah pada sisi jatah berukur otak muda, dengan tabung beruntuk bulat panjang setiap tempat. Terdapat tiga matang benang, dibayar-bedakan menurut ukuran, wilayah oktak, dan fokusnya dengan pasangan. Yang pertama adalah benang-benang. Belumkan sedang, memiliki oktak setengah hingga tinggi, belumkan satu dari sekian instrumen pembuka dalam ensemble, wala nada yang ada bergugas sebagai antisipasi nada yang dilunjukkan, dan penonton instrumen-instrumen yang lainnya, kecuali pada tabungan bulat imbalan. Jisunan ini sedang bertindak untuk membutuhkan pola lalu, jalan menjalin dengan guna menerus. Gunakan penerus, berukuran paling kecil dan motok tinggi, berat teknik tangguhan kebihahan. Gunakan penerus berkecapatan 2 kali 4 daripada gunakan badan. Gunakan penerus tidak berfungsi sehingga langsung tentukan, karena kecepatan dan ketua yang berat-at-at-at. Meskipun bertugas memantikkan mengantisipasi negeri kebihahan, mengandapun dalam teknologi kebihahan bergugas sama dengan guna waris, gunakan terus memantikkan kelak-kelak dan hujanin bergabung. Kalau ada celempur, diperkankan diselenggan kawat yang dilantik. Di BKF bersama-sama kelopi yang berusaha sebagai resonator, memiliki 2 pasang kaki, bikin muka lebih tinggi dari 1 pasang tiga. Memiliki 13 pasang kawat yang dilengkapkan antara paku untuk laras di atas dan paku-laku kecil di bawah, tepat dengan metal di atas kerubungan kebihahan seperti nyebatan kebihahan kawat. Alkosok ini bergabung untuk menangkai pola-pola laku. Lalu dari gambar, terbuat dari bilah-bilah yang lain, berbibirnya pada kerubungan yang diperlukan kebihahan berusaha sebagai resonator. Berbibirnya 7 gelas sampai 7 gelas, bilah yang gambang menyakup di waktu foto laku. Dimainkan dengan tabung bentuk bulat, tidak berangkai panjang belasinya pada tali satu surga. Ini fungsi memakai yang remia atau tef pada gaya dua bulan laku, mengkutukkan tanjeng dan jatuh semacam bulan semacam ramai laku dan ikan. Kalau ada gender, itu bila-bila metal yang diperlukan dengan tali di atas penungguan berusaha rasat, Bimainkan dengan tabung bentuk bulat, tinggal di atas penungguan yang lain dengan penungguan penungguan. Terdapat jadis gender yaitu gender barung dan tinggi penungguan. Gender barung, diperlukan besar, tetap berhubungan sampai tengah. Salah satu dari instrumen penungguan, memainkan dalam arah lagu berkutuk ajak atau tingkok yang dapat membutuhkan tekstur selalu teritas yang tebal dan memuatkan rasa kaya kekirini. Dimainkan berusaha berukuran kecil berukuran setengah sampai tinggi. Meski musumen penungguan ini tidak ada dalam esemple, akhirnya menambah kekayaan untuk tekstur kembangan. Gender ini memainkan lagunya dalam pola lagu kutukkan ajak dari jepan. Kalau ada kampul, untuk berukuran kecil yang digantung, kampul menandai aksen-aksen penting, saya akan melihat lagu tunding. Dalam hubungannya dengan lagu tunding, kampul bisa memainkan nada yang sama dengan nada balungan. Kadang-kadang kampul mengundali pada nada balungan berikutnya, dan kadang-kadang ia memainkan nada yang menentuk interval kampiung dengan nada balungan untuk menegaskan rasa patet. Lalu ada kedang, instrumen bersisi dua yang tidak simetris dengan sisi kulitnya, ditegakkan oleh tali dan kulit atau rotan, ditata dalam bentuk Y, berfungsi menentukan dinaman dan tempo, menjaga keajakan tempo, menuntun peralihan ke tempo yang cepat atau lambat, dan menghentikan tabuhan gedik atau subuh. Selain itu, gamelan ini ingin dengan tarian-tarian, dan kemudian warian gendang, juga mengenai tegarkan tak penari atau wayang. Teruskan atas ukuran dan fungsinya, terdapat empat macam kedak, yaitu kedak ageng, kedak wayagan, kedak ciblom, dan kedak ketipung. Lalu ada kenong, yang merupakan salah satu instrumen jenis gong, provosi horizontal, ditentukan pada tali yang terganggu pada pinggir rayu, dan memberi batasan struktur suatu gendang, kenong adalah instrumen kedua yang paling penting setelah gong. Kenong membagikan gong, menjadi dua atau empat kalimat kenong-kenong, atau kenongan. Sambing itu, nada kenong juga memiliki hubungan dengan lagu keding. Biasa sama dengan nada balongan ataupun mendahuinya, atau ia dapat memainkan nada berjarak satu keding dengan nada balongan, untuk menunggu merasa padat. Lalu ada gong, kata gong khususnya menunjuk pada gong bergantungan berkursi vertikal, berukuran besar atau sedang, ditabuh di tengah-tengah bundarannya pencu, dengan tabuh bundaran berlapis kain. Berfungsi sebagai tanda permohon dan akhir gendim, dengan istilah ini, gong sudah dijeniskan menjadi dua yakni, satu gong ageng, gong gantung dengan ukuran besar, ditabuh untuk menandai perlumahan dan akhiran yang kelompok asal lagu keding. Yang kedua, gong suhukan, gong gantung berlumahan sedang, ditabuh untuk menandai akhiran keding, yang berstruktur keindeks, seperti lancaran, serpungan, dan sampak. Lalu ada ketuk kempiang, dengan istriman yang termasuk jenis gong, berfungsisi horizontal, untuk makan pada tali yang ditegakkan pada bintang kayu. Ketuk atau kempiang, membeli aksen-aksen aksel alur lagu, keding menjadi kalimat-kalimat yang pendek. Pada gaya tabuhan cepat lancaran, sampak, serpegan, dan ekaikan, ketuk ditabuh di antara ketuk-ketuk baluman, menghasilkan pola-pola jalan-jalan cepat. Lalu ada rebab, akunusik berkawat gesek, dengan gula kawat ditegakkan pada sajur kayu, dengan badan berbutuh hati ditutup, dengan membran skrut tipis dari babat sapi. Isumen ini termasuk satu bagian dari isumen penguka, yang diakui sebagai pemilihan lagu dalam assemble, supaya dalam gaya terubahan lirik. Memakan lagu pemuka geding, menentukan geding, laras, dan patet yang akan dimainkan, lalu lagu rebab membeli perujuk jelas, dalam alur lagu geding. Lalu ada saron, menguntuk pilahan dengan enam atau tujuh pilah, satu atau satu oktav dan satu nada, ditempatkan pada bingar kayu yang juga berusia sebagai resonator. Ditabuk dengan tabu, dibuat kayu dan atau tanduk, yang akhirnya untuk packing, salon sendiri terbagi menjadi 3 jenis, sesuai ukuran dan fungsi masing-masing. Yang pertama, salon demung, instrumen berukuran besar dan oktav rendah, atau tengah, memainkan golongan geding dalam nilaihnya yang beratas. Satu perangkat gamelan mempunyai satu atau dua demung, ada juga gamelan di karton yang mempunyai lebih dari dua demung. Yang kedua, salon barung, berukuran sedang dan oktav tinggi, juga memainkan balungan dalam nilaihnya yang terbatas. Suatu perangkat gamelan bisa mempunyai salon wayangan yang berubhila sembilan, salam ini dimainkan khususnya untuk assemble mengiring pertunjuan wayang. Yang ketiga, salon breaking atau panclose, ukuran paling kecil dan merupakan paling tinggi, memainkan tabuhan rangkap dua atau rangkap empat lagu balungan. Kakin juga berusia memainkan lagu balungan dan oktav lagu geding. Lalu ada seletem, termasuk logo gender ketika kita lihat dari konstruksinya, disini dinamakan gender pada boom. Tetapi seletem mempunyai bilah sebanyak bilah sarong, rotak paling rendah dan berpemopok sosisi, mempunyai instrumen sarong, memainkan lagu balungan dalam wilayahnya yang terbatas. Lalu yang terakhir adalah suling, terbuat dari bambu dan masuk dalam kategori alat musik tip, yang memainkan instrumen dalam pola-pola lagu bergaya bebas metris. Memainkan secara bergantian, biasanya pada waktu lagu ini mendekati akran kalimat. Kadang-kadang, pemain musik suling juga memainkan lagu pendek di permukaan, atau di tengah-tengah kalimat lagu. Dan demikian penyesalan saya atas kembilan Jawa. Saya meminta maaf jika ada salah pengucapan, terima kasih telah mendengarkan.